Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman Sejakar Ketua lagi dengan saya Sahrir Di channel Sejakar Oke teman-teman Untuk kali ini Kita ada masalah lagi di kamar mesin Dan masalahnya itu Turbo charger Berendah Pada saat Jaga jam 8.12 Nah itu kejadiannya pada Jam 11 mas ya Pada saat jam 11 Turbo chargernya meledak Dan cuma satu kali bunyi mas ya Satu kali bunyi tapi Waduh Ampun DJ Pokoknya hancur di dalamnya Sampai-sampai kemarin kita buka itu Masih ada api yang sisa-sisa Oh ini Untuk yang di apa Yang di dalamnya turbo charger itu Ada api karena Olinya Masih tersimpan disitu Dan di dalam itu temperaturnya sekitar 400 Sekitar 400 Jadi Untuk kali ini kita sementara Engker Sementara perjalanan dari India ke Dubai Dan sekarang kita Sekitar 6 hari lah deh Sekitar 6 jam lagi Sampai di Dubai Tapi pas kejadian ini jadi kita stop dulu Dan kita perbaiki Bukan perbaiki Kita Apa Usahakan Untuk kasih jalan kapal Tanpa menggunakan turbo charger Jadi Karena sudah ada Apa Sudah banyak orang ngomong Sudah heboh di Jakarta Katanya kapal ini mau ditarik sama takut Jadi Karena kapalnya Apa Turbo chargernya Terbakar Makanya harus ditarik sama takut Kata-kata Kata-katanya sih begitu Yang gosip-gosipnya itu dari Jakarta Seperti itu Nah itu kita dengar dari Mas ini sempat Jadi Coba nanti kita lihat Teman-teman Kita usahakan kapal jalan Tanpa menggunakan turbo charger Dan tanpa ditarik sama takut Supaya Karena itu turbo chargernya aja Sudah berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Dan kalau ditarik lagi sama takut Aduh Malu-malu sekali tuh guys Malu-malu sekali tuh Kalau kapalnya sampai ditarik takut Nggak usah pakai engineer lah di atas kapal Dan untuk kejadian ini juga Karena apa ya Kapalnya kurang perawatan Dan pas kita yang naik Dapat hapusnya Atau mungkin karena pas melangkah dari rumah Salah langkah Makanya pas dapat kapalnya hancur-hancur begini Jadi untuk lebih jelasnya Teman-teman Siapa tahu ada pengalaman Atau bagaimana bisa share Bagaimana sih pendapatnya Kira-kira kapal bisa jalan Nggak tanpa menggunakan turbo charger Jadi Di sini saya mau coba Karena saya belum pernah juga Cuma dengar-dengar dari kawan aja Jadi kita mau coba Mesin jalan tanpa menggunakan turbo charger Masa pada motor Tidak ada ininya Tidak ada turbo chargernya masih jalan juga Mobil Ada yang tidak pakai turbo charger Tapi jalan juga Kalau kapal Ayo kita lihat aja Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman Ikutin terus Supaya mudah-mudahan kita sampai Dikufakan Dengan selamat Dan tanpa Menggunakan takut Oke Lanjut Jadi Pas kita Kita Terbuka Ini masih ada Di dalam Karena Ada yang Sisa-sisa Hobi Dan pada saat Sudah kena Banyak keluar Hobi Marisana Terjadi Kewotaran Karena temperaturnya Kusik Sudah hancur Seperti ini Sampai yang rumahnya juga itu Sudah kena Ini Dan maaf teman-teman Ini bukan video Cuma foto aja Yang saya dapat Upload Dan mudah-mudahan Teman bisa Lihat Dengan jelas Dan untuk Turbin Noselle nya juga Ini Sudah hancur Plat nya Padahal kemarin Sudah di Ini Sudah diganti Ini Aduh Pokoknya Ampun lah Jadi Kenapa bisa Turbo Charger Seperti ini Karena Pas saya cek Dari Silinder itu Discaving Ternyata Terjadi Pembakaran Di dalam Liner Ini Jadi yang terbakar Itu Silinder nomor Satu Dua Eh Satu Tiga Sama empat Makanya Terjadi Ledakan Dan ini Kita bisa Gunakan Pada saat Turbo Charger Masih ada Isinya Di dalam Jadi kita Nanti Buka Cover Ini Lalu Kita Pasang Yang Merah Tadi Untuk Special Toes Jadi Seperti ini Situasinya Ini Untuk Special Toes Yang kita Gunakan Pada Pada Saat Masih ada Saft Di dalam Tapi Untuk Turbo Ini Kita Langsung Buka Semua Keluar Karena Orang kantor Mau Lihat Untuk Rusakannya Itu Kayak Bagaimana Jadi kita Tidak Bisa Menggunakan Kunci Ini Spesial Terus Ini Untuk Memasang Atau Menahan Saft Untuk Tidak Berputar Tapi Di Video Kali Ini Turbo Charge Ini Kita Mau Kasih Keluar Semua Isi Dalamnya Jadi Nanti Kita Plat Seperti Ini Plat Untuk Turbin Sidenya Dan Untuk Lower Sidenya Kita Tutup Dan Untuk Pipa Oli Kita Tutup Dan Mudah Mudah Kita Langsung Jalan Alhamdulillah Sekarang kapal Sudah Jalan Kita Tidak Menggunakan Turbo Charger Dan Manoverinya Itu Di Ajungan Ini Dan Kita Jalan Cuma Slow Edit Slow Dengan Teman Teman Bisa Lihat Disini Untuk Yang Pressure Dan Temperaturnya Nah Ini Karena Yang Untuk Pressure LO Turbo Charger Kan Tidak Naik Ini Karena Kita Sudah Blank Yang Masuk Kedalam Turbo Charger Dan Untuk Scaping Pastinya Kan Tidak Kelihatan Karena Isi Dalamnya Sudah Tidak Ada Dan Untuk RPM Turbo Charger RPM Man Engine Itu Kita Gunakan Cuma 53 Dan Teman Teman Bisa Lihat Untuk Temperaturnya Dari Nomor 1 172 Ini Nomor 2 214 Ini Error Ini Nomor 3 Ini Untuk Nomor 4 200 Untuk Untuk Nomor 5 Juga 200 Dan Untuk Nomor 6 Juga 200 Dan Untuk Temperatur Turbo Charger Yang Masuk Itu 234 Dan Untuk Yang Keluarnya Itu 225 Jadi Untuk Temperaturnya Teman Teman Bisa Lihat Dan Pada Saat Kita Jalan Pelan Juga Kita Pasti Menggunakan FO Dengan Temperatur 190 Dan Yang Alarm Yang Muncul Itu Yang Di Panel Itu Untuk Managing Turbo Charger LO Inlet Low Karena Kita Sudah Blank Juga Senior Mau Saya Nanti 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 Alhamdulillah Akhirnya Sampai Juga Kita Dikurvakan Tanpa Menggunakan Turbo Charger Jadi Mas Dimana Ini Sudah Ditarik Sama Takut Alhamdulillah Sudah Ditarik Takut Jadi Seperti Teman Teman Videonya Teman Teman Sudah Bisa Lihat Dan Sorry Videonya Agak Kurang Lengkap Saya Cuma Ambil Foto Ada Ada Kesempatan Kampil Video Jadi Sekarang Sudah Sampai Dikurvakan Dan Kita Mau Lego Jakar Dan Seperti Itulah Intinya Kapal Bisa Jalan Tanpa Turbo Charger Dan Buat Teman Teman Sekali Lagi Saya Bukan Sobital Atau Sengajarin Cuma Untuk Berbagi Pengalaman Aja Dan Teman Teman Siapa Tahu Teman Teman Mengalami Masalah Yang Sama Bisa Gunakan Bisa Establusi Dan Menggunakan Turbo Charger Dan Yang Kita Lakukan Itu Kita Teng Turbin Sight Nama Lower Sight Dan Juga Untuk Jalurnya Oli Yang Masuk Kedalam Turbo Charger Karena Turbo Charger Ini Sistemnya Dia Menggunakan Oli Dari Samp Teng Oke Jadi Mungkin Cuma Yang Dapat Saya Bagi Mudah Mudah Bermanfaat Dan Eh Sorry Lupa Lagi Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Tolong Subscribe Dulu Channel Dan Sejaka Dan Juga Apa Channel Lagi Panada Masih Aktif Gak Oke Mungkin Cuma Ini Dapat Saya Bagi Dan Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejaka Sampai 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 Terima kasih.